Setelah dipukul mundur oleh polisi dengan menggunakan weather cannon, akhirnya belasan ribu pendemo yang bertahan hingga Jumat malam di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat membubarkan diri. Meski demikian, mereka berjanji minggu depan akan kembali demo menuntut penghapusan PP No. 78 tentang pengupahan. Polisi terpaksa bertindak tegas membubarkan pendemo yang berorasi sejak Jumat siang. Beberapa pendemo yang berorasi di atas mobil dipaksa turun, sempat terjadi perlawanan. Beberapa pendemo sempat diamankan polisi dan dibawa ke polda metro. Bahkan, seorang pendemo tampak terluka karena jatuh waktu menyelamatkan diri dari semprotan air polisi. Seperti diketahui, guru sudah beberapa hari ini ujuk rasa di depan Istana Merdeka. Menuntut PP No. 78 dihapus. Pasalnya, guru menilai peraturan tersebut merugikan pekerja karena melihat pengupahan dari inflasi. Oleh karena itu, guru berjanji akan terus berdemo hingga tuntutan mereka dikabulkan pemerintah.